Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel abijizi abinya jizi jadi di video kali ini saya akan berbagi cara merawat tanaman hias kalatea agar subur dan limun gitu dengan pupuk dan alat-alat yang ada ya jadi alat yang mau kita siapkan yang pertama adalah gunting atau sejenisnya ya kemudian sprayer atau alat semprot yang diisi dengan air biasa kalau ada B1 sebagainya gunakan B1 ya kemudian terakhir yang paling penting yaitu siapkan air cucian beras yang sudah disampur dengan kulit bawang jadi kulit bawangnya direndam dulu dalam air cucian beras ya minimal 1-2 jam gitu oke nah langsung saja langkah-langkahnya yang yang pertama gunting ini gunanya untuk membuang daun kalatea yang sudah tua gitu agar tidak menghambat pertumbuhan daun barunya nanti kayak gini tunggu sedikit Oke kayak gini kan udah tua udah tinggi kita buang mana yang udah tua udah kuning-kuning udah jelek kita buang saja gitu nah kita buang ya pindah lagi nah habis ya oke nah selanjutnya yaitu kalau sudah dibuang daun yang rusak dan daun tuanya kita semprotkan dengan air biasa atau bisa juga gunakan campuran air dan citawin B1 untuk menyegarkannya kayak gini semprot sampai benar-benar basah semuanya bagian daun dan batang ini agar daunnya enggak terlalu kering dan enggak menggulung gitu nah itu ke hati harus sering-sering disemprot oke nah selanjutnya yang terakhir yaitu kita siram pupuk tadi pupuk yang kita racik tadi yang ini ya ini dilakukan dua minggu sekali ini dapat menyuburkan dan menyegarkan kalatea karena air lari itu dapat menyegarkan tanaman dan kulit bawang itu mengandung zat GPT di hampir sama kayak pupuk daun gitu ya kita siramkan enggak terlalu banyak sih cukupnya saja jangan lupa kalau ada daun bawang yang menempel diambil ya biar kelihatannya enggak mengganggu pemandangan kayak gitu oke udah 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 oke ingat jadi ini udah lakukan dua minggu sekali jangan terlalu sering jangan sampai setiap hari karena enggak bagus juga kalau setiap hari ya cukup dua minggu sekali saja di pagi atau di sore hari jangan di siang hari kalau malam hari juga boleh nah seperti itulah cara merawat kalatea agar subur dan rimbun dengan cara yang sederhana enggak pakai pupuk yang macam-macam kita ya tapi tetap hasilnya bagus dan selamat di cowok bapak ibu semuanya semoga katanya rimbun dan subur dan jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati